Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari Karangan Imam Bukhari kali ini kita sampai pada kitab keempat babnya ke bab 17 yaitu tentang babu hamlil anazati ma'almahi fil istinjai Bab membawa anazah tongkat kecil berserta air sewaktu istinjai Apa itu istinjai istinjai itu adalah bersuci dari hat apa namanya dari kotoran yang tuh dari kubur dan zumbur lah dari air kencing dan perak misalnya mohon maaf ya itu istinjai jadi bersuji spesial untuk sesuatu yang keluar dari kubur lubang belakang depan dan rumpur lubang belakang itu istinjai nah ketika kita mau istinjai itu diperbolehkan atau disunahkan membaca membawa anazah atau tongkat kecil dan juga membawa air sewaktu mau beristinjai nah mengenai anazah ini itu ada yang memahami bahwa anazah itu adalah tongkat kecil yang ujungnya runcing ada yang mengatakan tombak pendek kemudian ada yang mengatakan tombak yang apa tongkat yang tingginya tidak lebih tinggi dari tombak itu anazah lalu apa fungsinya anazah tentu banyak fungsi tongkat itu misalnya ketika dalam konteks apa beristinjai ya ini setelah istinjai kemudian dia melakukan shorat maka kemudian tongkatnya bisa dijadikan pembatas atau sutroh bahwa kita itu sedang shorat atau ketika kita sedang istinjai bisa ditanjepkan bahwa apa untuk sebagai tanda bahwa disana ada orang yang sedang beristinjai nah kita bacakan bahwa dalam bab ini imam bukor itu menuliskan sebuah hadis yang dikasih nomor disini hadis nomor 152 haddasana muhammad bin bashar olah haddasana muhammad bin ja'bar olah haddasana su'abah nganaqa bin abi maimunah samia anas bin malik yakulu karena rasulullah sallallahu alaihi wasalam dia dukulul khola'a fa'amilu ana wa gulamun idawatan min mahin wa anazatan jastanjipil maktaba'amun nawru' wa syadhanu ngansubah alaqana'zatu aswan alaih zudjun muhammad bin bashar meriwakan kepada kami ia berkata muhammad bin ja'bar meriwakan kepada kami ia berkata su'abah meriwakan kepada kami dari al-qaw bin abi maimunah ia mendengar anas bin malik berkata rasulullah sallallahu alaihi wasalam masuk ke toilet lalu aku dan seorang anak kecil membawakan segayung air dan anazah kemudian beliau beristinjah dengan air hadis ini juga diriwakan secara mutaba'ah oleh anagor dan syadhan dari su'abah anazah adalah tongkat yang diujurnya terdapat pesir uji dari hadis ini kita itu bisa mengambil pelajaran bahwa satu kita bisa berkhidmah atau melayani orang-orang yang lebih tua dari kita guru kita perang tua kita dan lain-lain dan lain-lain harus ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa kita itu boleh mengangkat pembantu bukan Buddha kalau zaman dulu pembantu kan biasanya hamba saya atau Buddha tetapi mau mengangkat pembantu dari orang-orang merdeka juga tidak masalah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini kemudian bagi anda yang mungkin lagi mencari-cari dalil sunah yang memakai tongkat mungkin hadis ini bisa dipakai sebagai salah satu dalil kesunahan memakai tongkat Rabbana taqobal minna innaka anta samir alim watuh alayna innaka anta tawadur rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyadu anna ilahi ila anta astagfirullah wa adubu ilaih walhabaminkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati